Karena saya lihat komposisinya masih belum ideal, contohnya yang di rumah makan. 1.200 pasukan disiagakan, selama kemerdekaan baru kali ini Presiden Indonesia ke Halmahera Barat. Apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Halmahera Barat digelar di lapangan markas Yonif RK 732 Banau, Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara, Selasa, 27 September 2022. Apel tersebut dipimpin oleh Dhan Satgas Irdam E16, Patimura Brikjen TNI M Mucidin dan didampingi oleh Wadan Satgas dan Sat Brimob Kombespol Muhammad Erwin. Yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk kesiapan saat ini sudah 90 persen dan hari ini akan melakukan simulasi kegiatan dari awal hingga akhir, kata Mucidin. Apel gelar pasukan tersebut untuk mengecek kesiapan para pasukan pengamanan Presiden yang akan berkunjung ke Halmahera Barat pada Rabu, 27 September 2022. Apel tersebut melibatkan pasukan gabungan dari TNI, Polri dan Pamda dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.200 pasukan. Pasukan tersebut masih akan bertambah sesuai dengan kebutuhan pengamanan di lapangan. Untuk personil sebanyak 1.200 yang disiapkan, dan mungkin juga bertambah sesuai dengan arahan pas Pampres, ujarnya. Ia juga berharap, kepada masyarakat Kabupaten Halmahera Barat agar menyambut baik kedatangan Presiden Jokowi ke Halmahera Barat. Diharapkan juga kepada masyarakat agar menyambut dengan baik, mungkin setelah kemerdekaan baru kali ini Presiden berkunjung ke Halmahera Barat, imbaunya. Diketahui, Presiden Jokowi akan berkunjung ke Kabupaten Halmahera Barat pada Rabu, 28 September 2022. Kunjungannya ke Halmahera Barat ini sebagai rangkaian kunjungan kenegaraan di Maluku Utara, di Halmahera Barat, Jokowi akan membagikan BLT kepada masyarakat yang dilakukan di dua titik, yakni kantor pos Jailolo dan pasar rakyat Jailolo di desa Guaemadu Kecamatan Jailolo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!